Pemirsa demi membantu perekonomian keluarga dan melangsungkan kegiatan sekolahnya, pelajar sekolah SMA di Yayasan Al-Sabik Tanjung Sari, Kebupaten Sumedang, Jawa Barat, rela berjualan camilan dengan berkeliling dari satu lokasi ke lokasi lainnya di saat selesai jam pelajaran sekolah. Perjuangan Muhammad Arif Rahman, seorang pelajar paket C setara SMA di Yayasan Al-Sabik, Kecematan Tanjung Sari, Kebupaten Sumedang, mendapat apresiasi Dandim 0610 Sumedang. Pasalnya menurut Dandim 0610 Sumedang, Letnan Kolonel Infantri Hendrix Fahleviu Rangkuti, Arif adalah seorang pemuda sekaligus pelajar yang gigih dalam menjalani hidup. Ia juga berjualan camilan yang menurut pengakuannya untuk biaya sekolah dan membantu perekonomian keluarga. Untuk kegigihan Arif ini, Dandim Sumedang mengapresiasi perjuangannya serta memberikan bantuan santunan berupa uang pendidikan agar ia bisa menyelesaikan sekolahnya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa hari lalu saya melihat berita di media online menceritakan salah satu siswa senama Muhammad Karif ini memiliki kegigihan yang menurut saya ini sangat termotivasi, dimana selain dia menepuk pendidikan paket C, kemudian setelah-setelah itu juga yang bersangkutan ini dengan kegigihan yang berjualan untuk mencukupi kebutuhannya untuk menibah ilmu sehingga ini yang menjadikan apresiasi saya memiliki inisiatif untuk memberikan sesuatu pembekalan kepada yang bersangkutan sehingga dengan ini juga bisa membagikan semangat untuk lebih giat lagi dalam belajar termasuk menggapai cita-citanya. Menurut Arif, dirinya berjualan sudah sejak SMP. Arif merasa bertanggung jawab dan prihatian atas perekonomian keluarganya yang serba kekurangan.